Buya Yahya menjawab Kami akan bacakan dari dulu pertanyaan dari sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon pencarahannya Buya, mau bertanya mengenai waktu istiwa Di masjid kami, adhan pertama Jumat dikumandangkan 10 menit sebelum waktu zuhur Ada jamaah yang protes langsung mengatakan haram Karena setelah adhan pertama Jumat, banyak orang melakukan shulat sunnah Mohon petunjuk dan dalil untuk pegangan kami Buya Apakah 10 menit adhan pertama shulat Jumat sudah termasuk waktu istiwa Sehingga dilarang untuk melakukan shulat sunnah Terima kasih Buya Adhan pertama adalah masalah adhan Jumat Jumhur ulama empat madhab mengatakan Adhan Jumat adalah sunnah Dan adanya adalah dua adhan Yang pertama adhan Bakindan Nabi SAW Yang kedua adalah adhan yang ditambahkan oleh Sayyidina Uthman Dan setelah itu sudah menjadi kesepakatan para ulama dari masa ke masa dengan dua adhan Jika ternyata ada orang adhan satu, sah Jumatnya Tidak pakai adhan pun, sah Hanya kita akan hadirkan wasanya begitulah ulama menyebut dua adhan Kemudian setelah itu ada pertanyaan Adhan yang pertama itu adalah sudah masuk waktu zuhur atau belum masuk waktu zuhur Kalau dikatakan sebagai adhan memberitahu bahasa ini hari Jumat Dan tidak hanya bergegas Bisa dilakukan sebelum masuk waktu Dalam hal ini ulama juga berbeda pendapat Kebanyakan Jumhur mengatakan adalah setelah masuk waktu zuhur Karena adhannya setelah masuk waktu zuhur Maka setelah adhan yang pertama Solat sunnah Kobliyah Jumat Kobliyah Jumat seperti duhur Ada kobliyah duhur, ada kobliyah Jumat Jangan sampai Jumat Susahnya kobliyah Jumat itu di saat adhan Jumat satu Karena habis adhan langsung imam berdiri Tapi kalau adhannya dua nyantai Kobliyah Jumat jadi ada Jadi ada perdebatan Kadang-kadang tiba-tiba khutbah kobliyah Jumat tidak ada Bagaimana? Ada Setiap sholat fardu ada mukadibahnya sholat kobliyah Kobliyah Jumat ada Seperti hanya kobliyah duhur Maka bagi orang yang adhannya dua sederhana Setelah adhan pertama melakukan sholat kobliyah Jumat Karena adhan yang pertama itu juga sudah masuk waktu Jumat Tapi bagi yang mengatakan Ini sedikit, sekelumit, sekelintir ulama mengatakan Adhan pertama, dia mengatakan dua adhan Tapi adhan pertama adalah sebelum Jumatan Sebelum waktu Jumat timba Waktu Jumat duhur, sebelum waktu duhur Jika demikian Kalau adhan yang pertama itu dilakukan sebelum masuk waktu duhur Maka Setelahnya bukan sholat mbak kobliyah duhur Karena belum masuk waktu duhur Baik, ini adalah pendapat lemah Pendapat yang dikukuhkan tadi adalah Adhan Jumat yang pertama itu adalah Setelah waktu duhur masuk Setelah itu sholat sunnah kobliyah Jumat Adhan pendapat yang tadi ini Yang lemah yang disampaikan bahasanya Adhan adalah sebelum Ini perkataan ulama juga Sebelum Jumat Sebelum waktu duhur masuk Sebelum, selagi sebelum masuk duhur masuk Berarti setelah adhan tidak boleh sholat sunnah Karena belum masuk duhur Sebab kobliyah Jumat itu dilakukan Sebelum setelah masuk waktu duhur Nah Yang dipermasalahkan ternyata bukan ini Masalah istiwa Semestinya dipermasalahkan masalah ini Masalah istiwa Sholat istiwa dipikir kobliyah Jumat Waktu sholat istiwa Tidak ada kobliyah Jumat setelah waktu sholat istiwa Sebenarnya begini Untuk waktu istiwa itu Ada lima waktu dalam madhab syafi'i yang dikatakan Lima waktu yang kita makroh melakukan sholat Namanya karoh atau tahrim Makroh menjadi makroh haram Sholat-sholat tertentu Yaitu Sholat-sholat yang sebabnya adalah menyusul Atau sholat tanpa sebab Namanya mutlak Dilakukan di lima waktu Salah satu waktu itu adalah Waktu zuhur Waktu istiwa Bukan waktu duhur Sebelum duhur Waktu istiwa Waktu matahari di atas kepala kita Lurus Waktu istiwa Itulah yang haram kita melakukan Sholat sunnah mutlak Atau sholat sunnah yang Sebabnya adalah nyusul Sholat sunnah mutlak Atau sholat qaduq Selainya tidak haram di sini Tapi Keharaman melakukan sholat sunnah Ini Hanya berlaku Ini berlaku Di selain hari Jumat Kalau hari Jumat Membebas Tidak ada keharaman ini Menjadi hilang Karena hari Jumat Hari ibadah Biarpun waktu istiwa Sholat Tetap sah Tidak ada masalah di sini Nah Jadi yang ditanyakan tadi Mau sholat apa itu Kalau memang sholat biasa Sholat sunnah mutlak Boleh kok Tapi kalau sholat sunnah Kok beliah Jumat Tidak sah Karena sebelum masuk waktu ju Jadi kelihatannya Dari yang kritik Sama yang lainnya Masih bingung Itu apa yang dikritik Haram Haram apanya Tidak boleh sholat sunnah Waktu istiwa Oh hari Jumat Tidak ada itu Terus apa Jadi kelihatannya Yang mengkritik tadi Masih bingung Hanya Hanya dia dengar Waktu ngaji Waktu istiwa Tidak boleh Maka jangan sholat Berarti kalau adhan Sebelum waktu tuhur Nanti kita akan sholat Sholat sunnah Waktu istiwa Kalau hari Jumat Tidak ada Seperti halnya Di masjidil haram Tidak ada Lima waktu yang diharamkan Terus Tidak ada lagi Di masjidil haram Itu yang ada Dalam matab imam syafi'i Berbeda dengan matab nyalin Dan kita adalah Sepertinya Yang bertanya Itu yang mengkritisi Matab haram Memang matab syafi'i Seperti itu Jadi Kalau khutb adhannya Itu sebelum masuk Waktu duhur Yang tidak ada Sholat kobliyah Jumat Karena belum masuk Waktu duhur Ada pun melakukan Sholat sunnah Waktu istiwa Hari Jumat Tidak ada larangan Seperti itu Itu pun adalah Semutar di dalam matab kita Imam Shafi'i Jadi seperti itu Kemudian Hemboan kami adalah Jangan Tidak perlu Kita Bermusuhan Jangan sampai Kita menyalahkan Ternyata diri sendiri Salah Tidak benar Sudah begitu Keras kepala Lagi tambah Tidak benar Jadi kami himbo Di masyarakat itu Kalau ada sesuatu Hendaknya ditanyakan Kepada alih ilmu Seperti ini yang bertanya Menter Baru nanti Kalau ada orang Salah seperti itu Gimana Ya jangan dikerutuk Begitu Jangan dikeroyok Diajak duduk baik-baik Yang mengatakan Horam tadi Katakan kepada beliau Baik-baik Ya Ustaz Yang mulia Menurut dalam Pelajaran fikir kita Syafi'i Bahwasannya Hari Jumat Tidak ada waktu Haram dalam melakukan Sholat Pelan-pelan Ngomongnya Ada pun Jika Anda Menghendaki Adhannya Setelah masuk Waktu Duhur Berarti Demi melaksanakan Sholat Kobliha Duhur Kobliha Duhur Tidak boleh Sebelum masuk Waktu Waktu Duhur Kemudian Hal lain lagi Bahasanya Waktu istiwa Orang melakukan Sholat Waktu istiwa Itu aneh Susah Gimana kejadian Istiwa itu Hanya sebentar saja Waktu matahari Masih tergelincir Di ufuk Di akar arah timur Kena istiwa Sebentar kita noleh Sudah tergelincir Jadi kalau orang Yang melakukan Keharuan Tunggu Istiwa Istiwa Satu Dua Tiga Allah Nah ini kan Orang iseng Ngapain juga Sholat sampai begitu Kalau sholatnya Sebelum masuk Waktu istiwa Sebelum masuk Istiwa Dan tidak Mendekati Kalau mendekati Ada sebagian Mengatakan Yuk toh hukmah Seperti itu Jadi Istiwa Sebentar sekali Dan yang jelas Adalah Di saat selain hari Jumat Kalau hari Jumat Sudah tidak ada masalah Seperti itu Semoga Kita biasa Di masyarakat Dengan lembut Jangan sampai Kalau kita tidak cocok Langsung marah Kalau ada orang berbeda Juga langsung marah Selesaikan dengan ilmu Tanyakan kepada ahlinya Nanti akan ketemu jawabannya Kemudian hadirkan juga Jawaban tersebut Dengan penuh kelembutan Bukan saling caci Dan merendahkan Wallah Lembes Soap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton